Ok, selamat petang. Ini Mr. Paul, dia akan datang sharing kita itu antidote. Apa masalah dia? Kita dengar sejak apa masalah itu Paul. Ok, Paul, kasih sharing. Saya dulu tahun 2013 ada masalah saraf di otak belakang telinga. Jadi buatkan matanya, dia berklip-klip sebelah kiri. And then, 2013 sudah runcuk di hospital semua karena kasih makan ubat. And then, masalah dia sampai darah tinggi lah. Berapa tinggi? 150 par 100. So, 2013 terus ada makan ubat darah tinggi dari dokter. And then, yang masalah mata klip-klip itu dia buat masa di belakang sini sakit. So, dulu saya pakai minyak kelapa darah, kasih basah di sini. Baru dia tidak sakit. Hari-hari basah di sini baru dia tidak sakit. Begitu. So, sudah 2013 terus makan ubat dokter. Sampai PKP Mia Time 2020. Dan baru saya ada juga satu air terapi. Minum. Dia baru dia ada reda sedikit. Ada bagus sedikit tuh air. Tapi tahun 2020, this year, bulan April. Saya akan ada introduce ini. Antidote. Dan saya minum satu kotak, dua kotak. Saya belum merasa apa-apa. Tapi sudah enam kotak saya minum. Terus, saya lupa simpan minyak sini. Tiada sakit sudah. Tuh mata? Mata pun lah. Macam kita nampak, tiada klip-klip sudah. Iya. Begitu. So, butuh saya happy. And then baru-baru ini saya sudah ambil lapan kotak. Sudah ini antidote. Antidote. Dan dari saya punya record blood, dia terus bikin macam normal lah. Bulu 150 per 100. Sekarang saya 120 per 80. Oh iya. Begitu. So, syukurlah. Saya happy lah. Ya. Tapi masih terus makan ubat dengan minum ini. Antidote lah. Oh, oke. So, happy lah saya. Ya. Thank you, Paul. So, ini adalah satu testimoni dari Paul lah. Oke. 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 Halo, Betty. Ini Betty ya. Dia akan shelling. Ini antidote. Selepas dia minum. Apa kesan dia? Oke. Betty shelling? Iya. Oke. Saya Betty. Saya baru coba ini tiga kotak lah. Last week saya pergi review dokter. Memang dokter cakap sebelum ini saya ada bau pinggang ada masalah sedikit lah. Tapi bila saya sudah minum ini tiga kotak, last week saya pergi review dokter cakap ada oke sedikit sudah. Ada? Ada macam dululah. Teruk. Oke sudah ada cakap. Jadi sudah sebelum itu dia memang mau suruh saya pergi scan bau pinggang kan. Sekarang dia tidak anul lah. Baru tiga kotak. Baru tiga kotak. Sudah saya punya apa? Kencing manis pun saya punya gula sudah pergi tujuh. Dulu sampai sepuluh. Nah. Over sepuluh. Sekarang tujuh. Oh iya. Nomor sudah lah. Darah pun saya dulu 170. Oh. Baru-baru saya pergi baru 130. Bawah 60 lah. Nah nomor sudah ini. Ya. Ya. Buji Tuhan lah. Cepat juga. Saya pun happy lah. Sebab petera ini kan. Ya. Baru tiga kotakan. Tiga kotak. Baru satu bulan lebih itu kan. Ya. Jadi saya pun oke. Jadi. Sekarang saya pun sharing. Saya punya family lah. Saya bilang. Kamu coba sejak lah kan. Kalau kita tidak coba. Kita tidak tahu bahkan. Ya. Saya coba-coba. Saya pun happy sebab. Dulu. Bila saya review. Doktor kasih saya appointment. Satu bulan. Oh. Sekarang. Six months. Next week. Next year baru saya pergi. Review lagi bulan dua. Buji Tuhan. So jangan berhenti kah. Minum sejak ini ya. Ambil empat sudah. Ambil sudah empat. Thank you. Thank you. Oke. Thank you Betty. Inilah Betty Sheline untuk kita. Pasal antidote kita. So inilah adalah. Makanan tambahan yang paling bagus untuk kita semua. Thank you Betty. Tiga. Alhamdulillah. Saya hari ini sudah mendapatkan pencerahan dari si Bu In. Dan saya sudah siap untuk menjalankan win ini. Ayo Bapak Ibu. Kita gemparkan win di sini. Di Indonesia. Semangat. Win no.1. Win no.1. Ok. Terima kasih. Ini saya di Jakarta bersama Ibu Kori. Dia nak minum apa ni. Antidote lychee collagen. Ok. Terbaik. Dia kena check dulu. Ok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini ngirimkan satu kotak gitu ya. Udah minum. Alhamdulillah. Enggak sampai satu bulan udah kering. Tadinya kok kena dokter suruh operasi lagi karena terus berair. Kan gitu ya. Pas di ecing kaki ini nih. Jadi. Selanjutnya. Mantu COVID-COVID kami bisa dikatakan satu keluarga kena COVID. Soalnya kan gejala-gejala COVID tau gimana-gimana kan gitu. Pikirlah kami ke dokter atau ke apa. Klinik. Suntik kan gitu ya Kak. Suntik. Pikir-pikir. Ya. Apalagi obatnya nih kan gitu. Ya ini juga saya pakai. Satu keluarga kami. Anam sama menantu. Minum ini. Jadi. Alhamdulillah. Dalam tempoh seminggu dua minggu. Udah. Dari tadi positif jadi negatif. Nah kalau selanjutnya kalau. Itu tadi. Kalau untuk saya pribadi. Ini itu imun juga. Cukup bagus. Karena saya sering. Rental mobil tak kemana-mana. Ke Jakarta. Ke apa. Balik kan. Ke Padang kemarin ini. Ini besok masuk masuk ke Padang lagi. Dengan minum ini mudah-mudahan. Sehat terus. Terima kasih rakan setugas. Sekian berita. Sebelum berakhir. Apakah perbezaan kamu dengan kopi? Tidak ada beza. Kopi meninggalkan rasa pahit. Kamu meninggalkan kenangan pahit. Teruskan bersama kami dalam 999.9 di TV TikTok. Jalanan pergi ke Bumbangan Kota Marudu. Merempakut. Merempakut theo di inti dot. Dia. Lo kayu. Terima kasih 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 Terima kasih